Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih ada disini, terima kasih sekali masih bersama saya live bareng Tapi ini saya sempat dengar tentang yang tadi meninggal kena biacukai Tapi karena saya tidak begitu jelas, baru hari ini saya dengar tapi kok ternyata bukan biacukai tapi kargo Nah ini pertanyaan lagi nih bagi saya pribadi karena sempat sedih tadi tiba-tiba dengar meninggal dunia tapi ternyata kargo Terima kasih Pak Putra sudah menjelaskannya dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Wanti tadi dari Taiwan yang mengatakan Ya kalau memang belum diketok palu ya jangan diumumkan gitu aja menurut pendapat saya Kalau memang biacukai masih mengatakan di atas 3 dolar kena pajak yaudah kita berhenti jangan kirim bareng Itu aja menurut pendapat saya jadi lebih gampang dan lebih mudah untuk difahami oleh kita-kita semua Karena pokoknya terima kasih BP2MI bagaimanapun mau turun ke bawah menjembatani perasaan kami Karena biacukai sendiri seperti yang saya katakan Pak Joni sempat berbicara dengan saya Tapi kelanjutannya seperti apa dan bagaimana ini membuat saya juga tidak tahu Mereka berjanji akan melakukan sosialisasi dengan humasnya Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Bapak Bia Jukainya Bahkan saya tidak ingin Apa ya ini menjadi masalah besar karena Salah satu televisi Indonesia yaitu SCTV barusan menghubungi saya Saya tidak ingin ini menjadi lebih besar lagi gitu loh Bahkan SCTV akan datang ke Hongkong untuk menemui saya Bukan menemui saya tapi mereka ada kepentingan lain Dan kebetulan sudah telpon saya dan akan bertemu dengan saya Jadi SCTV sempat mendengar Mungkin emosi saya Jadi SCTV kan Tahu SCTV itu? Jauh mungkin miss Indonesia Jadi stop kirim barang guys Jadi dari SCTV Indonesia akan datang ke Hongkong Jadi kita lihat aja bagaimana SCTV itu akan mengatakan sesuatu Dan ini buat banyak yang kemarin sempatnya sempat kena Bia Jukai Sebaiknya datang ke studio saya Jadi saya akan tunjukkan korban-korban yang dikirim Jadi korban-korban yang Bia Jukai Apakah benar? Bukan saya yang ngomong ya Jadi SCTV ingin menyelidiki apakah saya itu keluar-keluar tidak galan atau bagaimana Jadi SCTV satu untuk semua Dia akan datang ke Hongkong Saya enggak ngerti ya itu kunjungan resmi atau tidak resmi Tapi karena SCTV sendiri mengatakan bahwa mereka akan berbicara dengan beberapa orang Dan narasumbernya bukan saya Alah jadi ini yaudah Kita lihat aja Jadi Alhamdulillah CCTV Bukan CCTV mbak SCTV tak pantem ini kan kok ya Ngertiku Indosiar Indosiar orang boleh ya aku ya Tau mis SCTV Jadi Mereka akan berkunjung ke Hongkong Kita lihat aja Apakah SCTV ingin melihat keadaan para pekerja migran Atau mereka ada misi-misi lain Ya cinta produk Indonesia Stop nukok no barang Ke luar negeri Nah iya wis rapopo Ojo kirim barang Iya wis Tau mis SCTV Antem-anteman Betul mis Kadung seneng Itawati SCTV hadir Kapan mis Nah Seharusnya minggu depan ini Jadi saya gak tau nih Bagaimana dan seperti apa Kita lihat aja Dan buat teman-teman Terima kasih sekali Sudah menonton Boleh Raoleh Raoleh apa? Raoleh bayaran Kok SCTV Ojo gelem Wawancara Gelem Geleman mis Orapopo Kan tidak semelulu semuanya harus uang sayang Berkat kesehatan itu juga Itu sudah berkah dari Tuhan Sempak Eh Do-do no SCTV Mis Apa perlu saya beli sempak dulu Seperti ini sempaknya Jadi Besok kami Mis Oke Tadi komen Mis Uang itu Kok Pak Uang itu Kok Pak PNB Duit mis Pria Jaketnya Sek torek Aku ini lalian Betul ya mis Filmnya seru-seru Ayo melu Dukung Mis Yuni 5 dolar Mis Oke Jadi SCTV itu TV swasta Mis Oh TV swasta Oke Pamit mis Pasar Justru SCTV Pelancaran mis Yuni Suara PMI Bisa didengerin pemerintah Ojo tuku 100 mi Dan Mis Maaf telat Jempole mbak Jempole Yowes Itu aja dari saya Ternyata sudah jam 1 lebih Suami saya Pantesan lebuh mentuh Lebuh mentuh Nanti kita sambung lagi Dan kita sambut SCTV Terima kasih Dan kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua mahluk hidup bahagia